oke diketahui pH larutannya ada 1, 4, 7, 10, dan 13 teman-teman jadi pertanyaannya adalah pH mana yang merupakan dari golongan basah kuat kita lihat teman-teman ya oke teman-teman perhatikan ya ini kita uraikan satu persatu yang pertama pada larutan yang bersifat asam itu dia biasanya harga pHnya itu lebih kecil dari 7 teman-teman kemudian pada larutan yang bersifat netral ya kan contohnya kayak air itu ya itu pHnya itu sama dengan 7 teman-teman kemudian larutan yang bersifat basah ya kan itu biasanya itu pHnya itu lebih besar dari 7 teman-teman nah pada kasus ini kita lihat tadi kita uraikan masing-masing yang pertama 1 itu pHnya sama dengan 1 kan itu merupakan asam lemah yang kedua teman-teman itu ada yang pHnya 4 kan pH 4 itu sama dengan asam kuat yang ketiga ada pHnya 7 teman-teman nah ini tadi yang netral ya yang keempat itu pHnya 10 ini merupakan basah lemah kemudian ada pHnya yang tadi berapa teman-teman 13 ya itu sama dengan pH basah kuat karena ya kan dia pHnya itu merupakan lebih dari 7 dan lebih besar dari pH 10 teman-teman jadi kesimpulannya itu adalah jawabannya adalah yang merupakan basah kuat itu tadi adalah pH 13 jadi jawabannya adalah E ya teman-teman ya 13 terima kasih terima kasih Sub indo by broth3rmax